Lain-lain, apa susahnya bawa mereka ke sini, lihat mereka kehidupan di sini. Indonesia proaktif mempersatukan Palestina. Menurut saya peran Indonesia di situ, apa yang kita kerjakan bersama Palestina? Ini konflik yang usianya bukan setahun dua tahun, usianya panjang. Investasi dari awal, anak-anak Palestina dari kelompok Gaza, Fatah dan lain-lain, apa susahnya bawa mereka ke sini, lihat mereka kehidupan di sini. Bisa ratus, bisa ribu tinggal di sini. Melihat bagaimana kita bisa bersatu, tenang, teduh, bawa pengalaman itu mereka pulang. Terus panjang, tapi kita proaktif. Jadi bukan saja proaktif mencoba mempersatukan vaksi, mempersatukan vaksi yang sudah bertarung bertahun-tahun dan luka, itu gak gampang. Tapi kita investasi di generasi berikutnya secara serius, bawa itu Pak ke sini. Jadi proaktifnya itu bukan hanya di level politik, tapi di level pendidikan, di level kultural, di sisi mana yang kita bisa reach out. Jelas ke sisi Palestina kita bisa reach out. Tujuannya membantu mempercepat terjadinya persatuan di situ. Tanpa mereka bersatu tidak mungkin. Itu kalau vaksi Sahrir dan vaksi Soekarno gak bersatu, dia terjadi Agustus 1945 juga. Gak terjadi, vaksi-vaksi di kita itu juga banyak juga, tapi kalau tidak bersatu gak jadi. Dan vaksi-vaksi di sana juga begitu. Jadi kami melihat, Pak, pentingnya untuk secara serius kita melakukan itu. Ini contoh yang terkaitnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.